Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di channel keluarga jana Jumpa lagi dengan bunda al seperti biasa Kali ini kita akan belajar bahasa arab lagi ya, yaitu tentang nahu di kitab jurnia dengan judul Tanda Iroh Rova dengan Doma Baiklah sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dulu channel keluarga jana dan share bila perlu Selamat menyaksikan dan selamat belajar, semoga manfaat Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlamu wassalamualaikum bimba namit jana Yaifu halukum Alhamdulillah bunda'a Bikhoir aydan Baik, bihadir fursa Bunda'a Sa'uqad Limolakum At'allum filoatil arabiyah Anil qa'idah Anil nahwi Filoatil arabiyah Bilmauzhu I'raq rofa Dengan tanda dhamma Oke, selamat datang semuanya Sahabat keluarga jana, teman-teman Kemudian Para mahasiswa dan siswa bunda'a Selamat datang kembali di channel Keluarga jana Pada kesempatan kali ini, bunda'a Mengajak teman-teman semua Untuk belajar kembali bahasa arab Pada Pembelajaran qa'idah atau nahu Dalam bahasa arab Yaitu dalam kitab jurnia Seperti biasa Nah, kemarin Kita telah membahas Tanda-tanda I'raq rofa Tanda-tanda i'raq rofa itu siapa yang masih ingat Apa saja Ada empat Yang pertama yaitu domah Itu tanda dasar ya Kemudian wawu Kemudian alif Kemudian nun Masih ingat contoh-contohnya Yang domah itu contohnya zaidun Itu ya Dun Kemudian yang wawu Zaiduna Zaiduna Zaid Zaid Atau zaid banyak Atau banyak zaid Kemudian alif Zaidani Ini yang tasniah ya Yang dua-dua Itu pakai alif Nomahnya Eh rofa'nya Kemudian Nun Itu pada fiil mudore Yang tasniah Ya fu'alani Ya Tafu'alani Itu ya Oke Nah sekarang kita akan membahas spesifik lagi Tanda i'raq rofa tadi Pada domah Itu pada Kata apa saja Ya Oke Nah Langsung saja Yang pertama Yaitu i'raq rofa dengan domah Itu pada isi mufrod Pada apa teman-teman Pada isim Mufrod Isim mufrod itu apa Isim mufrod adalah Isim yang bukan musana atau tasniah Yaitu tunggal teman-teman Bukan jama Bukan mulhak jama Atau mulhak tasniah Dan bukan pula dari Asma'ul khomsa Atau isim-isim yang lima Ya Nah Contohnya isim mufrod Yaitu Zaidun Qo'imun Zaidun itu mufrod Qo'imun juga mufrod Jadi tanda rofaknya Ialah dengan Dom Domah Ya Gitu Nah kemudian yang kedua Yaitu Tanda rofaknya Dengan Tanda rofak domah Itu pada jama' Taksir Jama' Taksir itu jama' Yang Jama' Berarti banyak Dan itu berubah dari Apa Berubah dari bentuk mufrodnya Jama' Taksir itu Contohnya kitabun Itu satu buku Kemudian Kutubun Itu banyak buku Itu jama' Taksir Teman-teman Kemudian masjidun Itu satu masjid Masajidun Itu adalah banyak masjid Itu adalah jama' Taksir Bahasa jidun itu Bentuk dari jama' Taksir Dia berubah dari Mufrodnya yaitu Masjidun Dan kita gak bisa Bentuk sendiri Teman-teman Itu emang sudah dari Sananya Kalau jama' Muzakir salim Dan jama' Mu'anas salim Kita bisa bentuk sendiri Tapi kalau jama' Taksir Kita gak bisa Bentuk sendiri Nah Zaidun Itu jama' Taksirnya Juyudun Jadi Tanda rofaknya Semuanya dengan Dhammah Jama' Taksir Jama' Taksir tersebut Kemudian Tanda rofak Dhammah Yang ketiga Adalah pada jama' Mu'anas salim Jama' Mu'anas salim Ini jama' Yang berarti Perempuan Dan itu Dengan memakai Alif dan ta' Di ujungnya Contohnya Muslimatun Kita bisa ubah sendiri Teman-teman Ke bentuk Mu'anasnya Ke bentuk Maaf Ke bentuk jama' Mu'anasnya Menjadi Muslimatun Jadi membentuk Jama'nya itu Dari isi Mufrodnya Eh maaf Dari isi Muzakarnya Muslimatun Itu Muzakarnya Adalah muslimun Jadi tinggal Ditambah alif Dan tak-taknis Di ujungnya Maka dia menjadi Jama' Mu'anas salim Muslimun Menjadi Muslimatun Jadi bukan Dari jama' Eh maaf Bukan dari Mufrod Mu'anasnya Ya teman-teman Bukan dari Mufrod Yang Perempuannya Muslimatun Menjadi Muslimatatun Bukan 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 seperti itu Jadi Ketika kita Pengen Membuat Jama' Mu'anas salim Dari Satu isim Itu kita gunakan Dari isim Mufrod Muzakarnya Atau isim Yang laki-lakinya Atau yang dianggap Laki-lakinya Bukan yang Mu'anas Atau yang dianggap Perempuannya Teman-teman Tinggal ditambah Alif Dan tak Maka dia akan Menjadi Jama' Mu'anas salim Contohnya Muslimun Tadi Muslimatun Menjadi Muslimatun Takmar butuhnya Yang Muslimatun Itu dihilangkan Kemudian diganti Alif Dan tak Di ujungnya Maka dia akan Menjadi Jama' Mu'anas salim Kemudian Katibatun Penulis Perempuan Kita ubah Menjadi Jama' Mu'anas salim Penulis-penulis Perempuan Menjadi Takmar butuhnya Dihilangkan Kemudian ditambah Alif Dan tak tanis Menjadi Katibatun Gitu ya Katibatun Gitu ya Oke Mungkin bisa dipahami Ya teman-teman Dan para mahasiswa Dan siswa semuanya Jama' Mu'anas salim Jama' yang bermakna Perempuan Atau khusus Untuk perempuan Cara membuatnya Adalah Tinggal ditambahkan Alif Dan tak Di ujungnya Di kata benda Atau di isim Tersebut Ya Ingat Bukan di isim Mu'anasnya Tapi di isim Muzakarnya Gitu Nah ini Tanda rofa Adalah dengan Dom Doma Jama' Mu'anas salim Ini teman-teman Kemudian Yang terakhir Iroh profa Dengan domah Itu adalah Pada Fi'il mudore Fi'il mudore Itu adalah Lafaz yang menunjukkan Kejadian dan perbuatannya Sedang berlangsung Atau dan yang akan Datang Contohnya Ketika dia Bertemu dengan Alif Domil Tasniyah Wawu jamak dan Yawu jamak dan Yawu jamak dan yang mu'anas mu'katobah Adalah sebagai berikut contohnya Teman-teman Ya Nah Yang bertemu dengan Alif domil tasniyah Seperti Yafalani Yafalani Yajlisani Ya Kemudian yang bertemu dengan Wawu domil jamak Yafaluna Yajlisina Yajlisina Kemudian Yang bertemu dengan Nuntokit hakilah Tafalun Tafalun Tajlisun Ya Kemudian yang bertemu dengan Nuntokit hakilah Seperti Latafalun Dengan Latajlisun Ya Nah Semua tanda rofa' ini adalah Pengganti dom Doma Dia Dia bukan berbentuk dom Tapi emang Sudah dari sananya Semua ini adalah Pengganti Tanda rofa' Pengganti dari Doma Begitu teman-teman Ya Kalau yang Memang betul-betul Doma Itu adalah Fi'il Mudore Yang Biasa Ya Ya'lamu Ya'tribu Begitu Ya Ya'takalamu Ya'tubu Ya'zhabu Ya Nah itu adalah Tanda rofa'nya Dengan dom Doma Yang tadi juga bunda sebutkan Tanda rofa'nya juga dengan dom Teman-teman Namun dikira-kirakan dengan Apa Huruf-huruf tersebut Jatuh tadi disebutkan adalah Semua tanda rofa' itu adalah Pengganti dom Begitu Ya'zhabu Ya'zhabu Oke'zhabu Jadi bisa kita simpulkan Bahwa Tanda irof rofa' Tanda irof rofa' Dengan dom Itu Ada pada Yang pertama Kata Isimufrod Kemudian Jama' Taksir Kemudian Jama' Mu'anasalim Kemudian Fi'il Mudoh Mudore Ya'zhabu Semoga bisa dipahami Apa yang telah kita pelajari tadi Kemudian Mudah berharap bisa dimanfaatkan Dalam kehidupan sehari-hari Ketika teman-teman Para mahasiswa dan siswa semuanya Membaca Al-Quran Atau ketemu bacaan berbahasa Arab Bisa menentukan Oh Ini tanda rofa' Dengan jama' Taksir Oh Ini tanda rofa' Dengan isimufrod Oh Ini tanda rofa' Dengan Eh Tanda maaf Bukan dengan Tapi pada gitu ya Ini tanda rofa' Pada jama' Mu'anasalim Oh Ini tanda rofa' Pada fi'il mudore Begitu ya Jadi insya Allah bisa dipahami Nanti bisa digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Oke teman-teman Sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Kemudian Bunda ucapkan Semoga berkah dan manfaat Apa yang telah kita laksanakan Bunda berdoa Semoga Sahabat keluarga jana Yang setia di channel Keluarga jana Mendapatkan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada apa yang telah dilakukan Ya Namun sebelumnya Jangan lupa subscribe channel Keluarga jana Agar tidak ketinggalan Video-video dari keluarga jana Dan semakin semangat Bunda Membuat Pembelajaran-pembelajaran Dan video-video lainnya Baiklah Terima kasih atas perhatiannya Sekali lagi Semua berkah Apa yang telah kita laksanakan Berlebihnya Bunda Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya